saat ini kita berada di tempat wisata air terjun kotak kokok atau sering disebut dengan air terjun jubin berada di desa montong betok kecamatan montong gading lombok timur Nusa Tenggara Barat kita nanti juga akan melihat pohon kenari yang berada di lokasi wisata ini di Mataram Lombok tanaman kenari sudah lama dikenal bahkan ada pohon yang menurut sejarahnya ditanam oleh bangsa Belanda pada saat menguasai Indonesia kita bisa melihat di dalam buku memori fun over gift atau naskah serah terima dikatakan bahwa penanaman pohon kenari dimulai pada tahun 1895 saat Van der Hoek menjadi konselir atau kontrolir di lombok barat bersamaan dengan pemindahan afdeling dari Ampenan ke Mataram berdasarkan tablat nomor 105 tahun 1895 ini juga unik misalkan misalkan Ibu Niah memungut buah kenari di sekitar kota Mataram sejak tahun 1965 sisi-sisi keindahan lingkungan air terjun otak kokok salah satu ruang rapat wali kota Mataram bernama ruang rapat kenari ini menunjukkan keterikatan mungkin juga sejarah tanaman-tanaman kenari di kota Mataram dan sekitarnya air terjun setinggi 7 meter ini airnya keluar dari akar pohon namanya akar pohon banjur yang sudah berumur hingga ratusan tahun dalam bahasa sasa kotak kokok berarti sumber air atau bisa diartikan gulu sungai di Indonesia pohon kenari memang utamanya tumbuh di daerah timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua Walnut Walnut alias kenari yang lezat syarat manfaat flora flora ini tanaman tropik yang tergolong dalam pamili bruserasi dengan genus minus kanarium sisi-sisi keindahan lingkungan air terjun otak kokok beberapa nama lokal kenari di Indonesia antara lain orang Sunda atau Jawa menyebutnya kanari bukis makasar menyebutkan kanari alternatif dan tiduri menyebut jiha tak hanya nikmat saat dikonsumsi kacang kenari juga kerap diolah menjadi minuman selamat menikmati salah satu minuman rempah khas ternate yang mengandung kacang kenari dinamakan air guraka kenari juga bisa digunakan untuk bahan makanan seperti bagia kenari bagia adalah salah satu jenis kue kering yang berasal dari tepung saku diolah bersama dengan pala dan gula merah serta kacang kenari kalau di Sulawesi Utara kenari dimanfaatkan sebagai pelengkap kue seperti pada makanan khas helua dodol ataupun kelaper cook selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minyak wangi ataupun parfum dan juga pembuatan dupa kayu kenari kayu kenari yang berkualitas juga dapat dijadikan bahan bangunan atau bahan baku perahu termasuk juga untuk dayung perahu karena kayu kenari memiliki daya tahan terhadap air laut sisi keindahan lingkungan air terjun kotok-okok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pohon kenari bisa mencapai tinggi 45 meter pohon kenari Bentuk buahnya lonjong sampai agak bulat dan pada umumnya berwarna hijau pada saat masih muda berubah menjadi hijau tua agak kegelapan sampai kehitaman ketika sudah tua. Terima kasih telah menonton! bahkan kalau di Maluku ya kenari itu ada dalam sebuah lagu dan lagu ini sangat terkenal memiliki irama yang riang serta dinyanyikan dengan berbagai instrumen, alat musik seperti drum, kitar, juga biola. ini lagunya tebak apa judulnya yang jelas ada kenarinya. terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!